Selamat datang kembali di channelnya Gita Neklasik Kali ini saya akan berbagi video Ataupun tutorial Cara mencetek durian Kalau di daerah saya Itu kebanyakan durian montong Jadi saya akan mencetek Durian biasa Yang tumbuh liar Saya akan coba cetek Dengan menggunakan Tunas dari durian montong Tersebut Kalau di daerah kalian mungkin banyak jenis durian Kalau di daerah saya Itu sedikit ya Kebanyakan durian montong Jadi saya akan mencetek Ataupun menyambung Durian liar Dengan Menggunakan Setekan ataupun Cangkokan atau penyambungan Dengan menggunakan durian montong Oke Tapi jangan di skip videonya Agar tidak salah paham Oke Saya lanjut ya Nah ini Durian ataupun Hasil dari penyetekan Durian ya Nanti saya akan berbagi video Tentang bagaimana cara Untuk menyetek durian Tentunya Dengan cara yang baik Nah ini hasil dari penyetekan Nah ini hasil dari penyetekan ya Ini umurnya kurang lebih 6 bulan ya Nah ini hasil Penyetekan dulu ya Ini juga Dari biji ataupun Durian yang liar Durian yang liar ya Durian biasa ya Tetapi disambung dengan durian Kadu montong ya Nah seperti ini Ini hasilnya ya Nanti Saya akan berbagi Seperti apa Cara menyetek Durian ya Nah ini juga sama Hasil setekan Ini umurnya baru 3 bulan juga Nah seperti ini Ini juga hasil dari penyetekan juga Nah Jika daunnya Ada yang rusak Ataupun menguning Sebaiknya kita Buang saja Nah Dan Alhamdulillah sangat subur ya Durian hasil setekan tersebut Oke Kita Mari langsung saja Berbagi video Apa saja Caranya Dan bagaimana Kelanjutannya Nah seperti ini Pertama-tama Kita sediakan dulu Plastik ya Kalau ada plastik es Menggunakan plastik es Yang berukuran kecil Nah Ini Tinggal kita belah ya Bagi dua Itu bisa menggunakan pisau Ataupun Cutter ya Nah kita belah dulu Menjadi dua bagian Karena saya mau menyetek Durian ini ada tiga ya Nah ini baru dua Kita tinggal Cari lagi Ataupun membelah lagi Plastik es tersebut Oke Disini karena Saya menyeteknya tiga Jadi saya membutuhkan plastik esnya itu Cukup tiga Nah kita belah Seperti ini Oke Kita belah Nah Setelah selesai Oke Setelah selesai Kita harus lihat dulu Jangan terlalu bawah Ataupun jangan terlalu dekat Dengan akar ya Nah Ini Ini ya Satu dua tiga Nah ini Pertama-tama Kita ambil dulu dahan dari Bahan Ataupun media Durian yang ingin Kita setek Nah kebetulan Di tempat saya Ya adanya itu Durian montong Nah jadi Kita ambil dahannya saja Nah Kita belah Setelah dibelah Kita kelupas Seperti ini Oke Kita kelupas dulu Kita kelupas Usahakan Tunasnya itu Jangan terpotong Ataupun Jangan terbelah ya Nah seperti ini Kita pelan-pelan Oke Kita kelupas Kita kelupas dulu Kita kelupas Setelah Terkelupas Kita pisahkan Antara batang Dan juga Tunas ya Benih tunas tersebut Tunas dari durian montong tersebut Nah Caranya seperti ini Kita belah sedikit-sedikit Oke Nah Ini sangat mudah Nah Kita belah Nah dan kita pisahkan Dari batang Tentang Dahan durian montong tersebut Nah Kita kelupas Seperti ini Kita pisahkan Nah Ini tidak bisa dipakai Yang ini Yang warna putih Nah kita buang Oke Kita kelupas lagi Jangan sampai ada dahan Yang menempel Oke Nah kita kelupas Usahakan tunas Jangan sampai Patah Ataupun sampai rusak Ya Oke Kita buang dulu Tangkainya Ataupun Dalamannya Oke Ini masih proses Nah setelah itu Kita tinggal buka Nah dan ini Kulitnya ya Nah dan ini Tunasnya Tunas dari Durian montong tersebut Nah Dahannya seperti ini ya Nah kita bebas Mau Menyetek di Ataupun menyambung Durian dari mana ya Nah Yang harus diperhatikan Harus ada tunasnya dulu ya Dan dahannya harus Dahan yang Sudah tua ya Dengan apa Karena apa Karena Agar bisa cepat Tumbuh dan juga Berbuah ya Oke Selanjutnya Kita akan pisau Untuk Membelah ya Ataupun mengiris Benih durian Yang mau disetek Tadi ya Nah caranya Nah caranya Seperti ini Oke Nah Sudah terkelupas Kita potong Bagian bawah Nah Kita iris Ataupun Kita buang Yang sudah terkelupas Tadi Nah Sudah terkelupas Nah ini Jika masih kurang Kita bisa ambil Sedikit lagi Dari atas Kita coba Kelupas lagi Oke Nah kita kelupas Nah caranya seperti ini Nah Oke Setelah itu Tunas yang tadi Yang berhasil Kita belah Ataupun yang sudah Kita belah Nah Kita tempelkan Usahakan Batang yang tadi Ataupun Hantunas yang tadi itu Itu harus utuh ya Oke Harus benar-benar utuh Nah Tinggal kita sekarang Menempelkan Oke Seperti ini Caranya diteken Kemudian ditempelkan Nah Seperti ini Oke Setelah itu Kita tekan dulu Nah Lalu gunakan Plastik S yang tadi ya Yang sudah kita belah Nah Kita ikat Kita ikat Seperti ini Nah Kita ikat Usahakan Mata tunas tersebut Jangan sampai Tertutup ya Sebentar Plastik esnya Harus ditarik dulu Biar agak memanjang ya Oke Nah Kita lanjut lagi Oke Nah Kita tempelkan Seperti ini Kita ikat Menggunakan Plastik es ya Yang tadi sudah dibelah Oke Kita lilit Oke Terus Kita lilit lagi Usahakan Jangan tertutup Tunas Dari Bibit durian montong tersebut ya Karena itu akan mengakibatkan Gagal Ataupun Bisa mati Oke Nah Kita ikat Disini Oke Kita ikat Kita ikat Seperti ini Nah Kita ikat Oke Kita ikat Usahakan Nah Kita ambil Ini ya Nah Seperti ini Kita ambil Mata tunas Dari durian Montong tersebut Kalau di daerah Kalau di daerah kalian Banyak sekali durian Kalian bebas Mau Menyeteknya Ataupun Menyambung Dengan durian Apa saja Oke Oke Ini bisa disetek Ataupun Bisa disambung Dengan durian Apa saja Yang ada Di daerah Kalian Caranya Sama seperti tadi Kita kelupas Dulu Nah Kita kelupas Dulu Bibit Durian Ini durian liar Ya Ataupun durian biji Yang Banyak sekali Tumbuh lah Yang suka Dibuang-buang Gitu kan Nah Ini juga sama Seperti tadi Nah Kita tempelkan Nah Kita tempelkan Seperti ini Kemudian Kita Bungkus lagi Ataupun Ikat lagi Menggunakan Plastik es Ya Nah Biar agak panjang Kita tarik dulu Sedikit Plastik es Oke Nah Setelah Agak panjang Kita bisa Nah Kita bisa langsung Mengikatnya Dan Jangan Jangan sampai Mata tunas Yang tadi Yang dari Durian montong Tersebut Jangan sampai Tertutup Oke Jangan sampai Tertutup Kita Lilitkan Nah Asal Jangan menutupi Mata tunas Tersebut Ya Oke Kita ikat Lagi Nah Seperti ini Nah Oke Kita ikat Nah Kita tinggal ikat Nah Seperti ini Oke Kita tinggal ikatkan Saja Nah Seperti ini Nah Kita ikat Nah Ini Prosesnya Sudah selesai Ya Nah Tinggal kita tunggu Beberapa Bulan Ya Oke Jangan lupa juga Disiram Ya Agar Pertumbuhannya itu Lebih baik Dan juga Bagus Nah Disini juga Masih ada Satu lagi ya Yang Ingin saya Setek Ataupun saya Sambung Dengan durian Montong Ya Kita belah Lagi Kita belah Lagi Ataupun kita Iris Bagian Kulit Dari Batang Durian Tersebut Yang mau Kita Sambung Ataupun Kita Setek Oke Nah Seperti ini Nah Kita potong Bawahnya Oke Nah Seperti ini Nah Nah Seperti ini Kemudian Kita siapkan Lagi Batang Dari Durian Yang ingin Kita Sambung Baik durian Montong Ataupun Durian Durian Apa saja Jenisnya Bebas Dan kita Akan Mengikatnya Lagi Dengan Menggunakan Plastik Es Yang tadi Oke Nah Seperti ini Nah Kita ambil Lagi Dahannya Kita Pisahkan Lagi Antara Kulitnya Karena kita Membutuhkan kulitnya Bukan Batangnya Kita Buang Kita Pelan Pelan Kita Buang Kita Pisahkan Seperti ini Pelan Pelan Saja Jangan Sampai Merusak Tunas Dari Durian Ataupun Kulit Dari Mata Tunas Tersebut Oke Kita Tempelkan Lagi Seperti ini Nah Kita Tempelkan Seperti ini Kemudian Kita Ikat Lagi Nah Seperti ini Oke Kita Lilit Oke Nah Kita Lilitkan Ataupun Kita Tempelkan Nah Usahakan Mata Tunasnya Itu Jangan Sampai Tertutup Ataupun Sampai Patah Nah Seperti ini Nah Usahakan Mata Tunasnya Jangan Sampai Tertutup Nah Seperti ini Oke Kita Terus Lilitkan Nah Jangan Sampai Mata Tunasnya Tertutup Oke Nah Kita Lilitkan Terus Kita Lilitkan Seperti ini Kemudian Diikat Lagi Seperti Seperti yang Tadi Nah Seperti ini Oke Nah Kita tinggal Ikat Nah Seperti ini Kita ikat Kita ikat Seperti ini Nah Kalau mau dipotong Juga boleh Kalau terlalu sulit Untuk Mengikatnya Oke Nah Dan ini Hasil Penyetekan Seminggu yang lalu Ya Nah Kita bisa lihat Nah Tunasnya sudah muncul Sudah keluar Nah Seperti ini Dan tunasnya sudah muncul Ya Dan tumbuh dengan baik Nah Seperti ini Oke Ini satu Disini juga Ada juga Nah Saya stacknya Minggu lalu itu Ada dua Ya Nah Ini tunasnya sudah Lumayan panjang Ya Nah Seperti ini Nah Ini sudah Panjang Nah Ini Saya stacknya dua Ya Seminggu yang lalu Ya Ini baru Oke Nah Seperti ini Oke Kita lihat lagi Yang satunya lagi Dari dekat Ya Nah Yang ini Kita lihat Dari dekat Nah Yang ini Umurnya baru Dua minggu Ya Dan tunasnya Sudah keluar Nah Ini tunasnya sudah keluar Ya Nah Seperti ini Nah Oke Ini berhasil Alhamdulillah Ya Dan bisa tumbuh Jadi Kalian juga Bisa mencobanya Selamat mencoba Ya Semoga berhasil Nah Seperti ini Nanti Kita tinggal Pindahkan ke kebun Jika Sudah besar Nah Jika sudah besar Kita pindahkan Ke kebun Dengan jarak 7 Ataupun 8 meter Ya Nah Ini yang sudah Disetek Saya pindahkan ke pot-pot Ya Yang sudah disediakan Nah Ini juga Nanti saya akan pindahkan Disini juga Saya dulu Menanam Biji kurma Ya Nah Tutorialnya juga ada Di video saya Nah Ini Benih Ataupun Dari biji kurma Ya Nah Ini tumbuh sekali Ya Oke Selamat mencoba Pokoknya Untuk sahabat-sahabat saya Dimanapun Kalian berada Dan inilah Hasil akhir Dari penyetekan Ya Ini Sudah Hampir 5 bulan Nah Ini juga sama Durian Hasil dari penyetekan Ya Nah Ini Tingginya sudah hampir 1 meter lebih Ya Lihat Sangat subur Nah Batangnya juga sehat Nah Ini sangat tinggi sekali Sudah 1 meter Disini juga ada Ini Yang masih kecil ya Yang baru Beberapa bulan Mungkin ada 2 bulanan lebih lah Nah Ini ya Ini juga sangat bagus Dan juga Sangat subur Usahakan juga Di tempat Yang teduh ya Nah Harusnya Di tempat Yang teduh Jangan Terkena Sinar matahari Langsung ya Oke Itulah tadi Bagaimana Cara Ataupun Tutorial Untuk Menyambung Durian Biasa Kemudian Disambung Ataupun Disetek Dengan Durian Montong Kalau di daerah saya ya Semoga video tadi Bisa bermanfaat Untuk Siapapun Yang menemukan Channelnya Kedan Pekasi Semoga Pertanian Di negara kita Semakin berkembang Semakin maju Dan tentunya Pertanian Di daerah kita Khususnya di Jawa Barat Semoga Makin berkembang juga Oke Semoga dalam waktu Saya masih bisa berbagi video Menarik lainnya Baik tentang Peternakan Ataupun Budidaya Ataupun Video-video Menarik lainnya Yang tentunya Ada Video yang Menghibur juga Dari video saya Ada juga yang memberikan Manfaat Ataupun Wawasan Untuk Kita bertani Ataupun Membudidaya ikan Dan juga Video-video lainnya Oke Sampai jumpa Semoga Dalain waktu Kita bisa Kembali Berjumpa Dan berbagi video Menarik lainnya Oke Sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Salam untuk keluarga Sampai jumpa